PR ibu-ibu itu kepada anak-anak, biarkan anak-anak tuh menyaksikan bahwa seluruh nikmat yang mereka dapatkan itu dari Allah. Makanya harus diperkenalkan ke anak-anak. Nah ini tuh makan siang kita tuh dari Allah. Biar mereka tuh menyaksikan. Yang jadi masalah kita dari mereka kecil, kita buat mereka gak bisa menyaksikan itu. Dengan mengklaim itu dari kita. Misalnya anak-anak suka apa? Gaduh-gaduh. Terus kita lihat tukang gaduh-gaduh kita beliin. Pulang, ketemu anak-anak. Biasanya kita ngomong apa? Nah, mama beli makan kesukaan kalian apa mah? Gaduh-gaduh ya? Iya dong gitu loh. Emang mama paling baik sedunia. Itu kan yang sering kita dengar dan sering kita alami. Ya wajar anak kita tuh gak pernah menyaksikan bahwa ini tuh dari Allah. Karena kita gak pernah kasih tau. Kita tuh mengklaim itu dari kita. Misalnya nih, ibu-ibu punya sahabat namanya Mbak Mawar. Sangking sayangnya sama sahabat ibu-ibu yang namanya Mbak Mawar ini. Ibu-ibu tuh sayang banget sama anaknya. Setiap bulan, ibu-ibu transfer 5 juta untuk anaknya si Mbak Mawar. Itu dilakukan selama 10 tahun. Tapi yang jadi masalah, Mbak Mawar gak pernah menjelaskan kepada anaknya bahwa setiap bulan ada 5 juta masuk dari kita. Dan ketika kita ngasih sepatu, kita kasih tas, kita kasih buku, gak pernah bilang, ini hadiah dari kita. Pertanyaannya, apakah anaknya Mbak Mawar jadi respect lebih kepada kita? Mengucapkan terima kasih kepada kita? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena gak pernah dipersaksikan. Ya sama, itu yang terjadi dalam diri kita seringkali. Karena dari, kita gak pernah melakukan hal-hal yang sangat basic dan sederhana. Coba saksikanlah. Mulai sekarang latihan. Dapat sesuatu ini dari Allah. Ini tuh dari Allah.